Kita beralih ke sorotan lain, saudara selebritas Raffi Ahmad masih malu-malu saat ditanya soal Pilgub Jateng. Raffi mengaku harus izin keluarga terlebih dahulu jika memang mau maju dalam Pilgub Jateng. Saat diminta komentar terkait apakah dirinya akan maju Pilgub Jateng, Raffi menjawab akan dibicarakan dulu dengan keluarga. Namun suami dari Naginta Slavina ini juga tidak menampik jika nantinya maju pada Pilgub Jateng dan akan total untuk membantu memajukan UMKM serta ekonomi kreatif di wilayah Jawa Tengah. Saat ditanya apakah sudah ada parpol yang melamarnya untuk maju di Pilgub Jateng, Raffi mengaku belum ada. Sebab ia sejak awal berkomunikasi dengan Bupati Kendal Diko Ganinduto untuk memajukan UMKM dan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Sementara itu nama Menteri Sosial Tri Risma hari ini muncul dalam Bursa Calon Gubernur Jawa Tengah. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiyat memenegaskan siapapun yang mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan termasuk jika nama Tri Risma hari ini yang dipilih wajib hukumnya bagi kader untuk memenangkannya. Meski sudah lebih dulu muncul nama-nama yang disebut-sebut akan maju Pilgub Jateng, Rudiyat tak mempermasalahkan. Bagi PDI Perjuangan, Solo, Pilkada Solo ataupun Jawa Tengah adalah kesempatan bagi PDI Perjuangan menebus kekalahan dalam pemilihan Presiden lalu. Saya mau ngomong enggak bisa atau bisa karena saya sudah sebagai peserta Kongres memberikan enggak prioritas petua umum ya siapapun yang ditugaskan di Jawa Tengah ya tugasnya adalah untuk melaksanakan. Terima kasih telah menonton!